Ya, walaupun kemarin sempatan kuruk Sekarang Tuhan sudah kembalikan satu persatu Kami sudah jalan lagi lurus Selamat nama Tuhan Wow Selamat datang Selamat malam dan terima kasih For having me Wow, ini langsung disabar Dan bahasa pembina langsung Bro, ini Kita pake kesempatan yang Sangat luar biasa, itu bisa cerita-cerita Ya Grits, Grits Wow Grits, ya Grits, ya Wow, ini Asep punya kesempatan yang sangat luar biasa Terima kasih lagi Pak, saya pikir Ya Kita harus Cerita seputar anak-anak muda Terus Grits punya Saya lihat ini banyak sekali pengalaman Luar biasa sekali Dan sudah berapa banyak wanita yang korban Hallelujah Tidak seperti itu Tidak seperti itu Iya Itu bercanda Jadi itu hanya Ini seremonis saja Jadi Saya ini Sempat Didatangi bintang tamu Dari West Papua Eh, Papua Ini Ada Grits dari Ini Grits ini apa Bapaknya asli Wamena Iya Kita orang Pugima Orang Pugima Sepkosi Iya Bapak Wamena Mama Jawa Mama Jawa Jawa mana? Jawa Timur Jawa Timur, oke Amit Matronun Ini Jadi Bro Grits ini Usirannya berapa tahun? Dua, tiga Dua, tiga Dua, tiga Wow Bagi teman-teman Perempuan yang nonton Jangan telang leluda ya Sudah punya Sudah punya Iya, sudah punya Jadi Oke, kita akan cerita-cerita nih ya Dan Ngomong-ngomong Sudah makan? Belum Oh Ini Tipe daun Ini Iya 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 Ini Tumen Kopinya habis Tadi ada Panas Menguap Oh iya Panas Menguap Oke Nah Ini kan saya lihat ini Bro ini punya pengalaman Banyak sekali nih ya Dan Mungkin ini Kita akan cerita-cerita Pengalaman Bro punya Aktivitas Pengalaman Organisasi Saya lihat beberapa Organisasi-organisasi Yang bro ikut Saya lihat Wow Amazing Dan saya Sebagai Tong ini Saya bisa dibilang Bro itu Representatifnya Anak muda Papua Iii Temu tangan dong Hahaha Temu tangan dong Hahaha Luar biasa Jadi Saya begitu Kita baru Ini ya Komen-komen di Instagram Iya baru Satu hari Ini gak sekarang Hahaha Komen-komen di Instagram Langsung janjian Ketemu Lucu Anak jamana Memang gampang sekali Apalagi Ya Begitulah Teknologi Teknologi ya Jadi Sangat luar biasa Amin Thank you loh Orang Jakarta man Thank you loh Iya Bapak Orang Jakarta nih Hahaha Orang Jakarta man Thank you Thank you loh Dan saya lihat Fritz ini kan Ada ikut pengalaman Organisasi Banyak sekali Terus Ada menulis buku juga Kok Baru di usia yang muda lagi Wow Luar biasa Luar biasa Terus ada Apa Karya-karya yang dibuat Itu saya pikir Wow Kenapa Fritz Di usia yang muda Terus punya pengalaman Banyak sekali Ini kan saya lihat Ada bisa Ikut beberapa organisasi ya Yang pro-pro ikut itu Di usia yang muda Kenapa Apa yang bikin pro Termotivasi Terus ikut-ikut kegiatan Di organisasi-organisasi besar Oke Jadi sebelumnya Kita kan tinggal di Wamena Dan seperti kita ketahui Wamena itu Kota yang cukup kecil Dan disitu Kita hanya dapat Terkadang Tidak mendapatkan Banyak sekali pengalaman Ataupun opportunities As we may know That a lot of people Having it outside of Papua Jadi Pada saat itu Saya berpikir Apa yang dapat saya lakukan Untuk dapat memberi kontribusi Yang lebih besar lagi Kepada society Giving back to the society Dengan apa yang saya miliki Jadi kebetulan itu Dimulai pada saat SMP Itu saya mengikuti Olimpiade-Olimpiade Dan puji Tuhan Sampai ke Jepora Bahkan ke tingkat nasional Dari situ Luar biasa Macam penyar TV nih Memang Luar biasa Jadi pada saat itu Memotivasi saya bahwa Kita orang Papua Kita juga bisa Lebih daripada Apa yang orang lain Pikirkan Karena banyak sekali stigma Dan juga perspektif Ataupun pandangan-pandangan Yang cukup subjektif Hanya berpihak pada Satu pandangan Bahwa orang Papua Ini tidak bisa ini Tidak bisa itu Dan itu saya membuktikan Bahwa Kita pun bisa Jadi setelah itu Menjadi satu batu Loncatan buat saya Kebetulan dulu Saya mengikuti Les-les juga banyak Les bahasa Inggris Sekitar Satu dua minggu Dari situ Saya memberanikan diri Juga waktu SMA Untuk mengikuti Tes beasiswa Dan itu saya mengikuti Tes dari BPSDM Program Slibu Doktor Dan juga dari Jakarta Yang UPH Lita Harapan Dan kebetulan Lulus yang di BPSDM Dan habis itu Pada saat lulus Les-les pun Saya tidak dikasih tau kakak Jadi itu tiba-tiba Di telpon Gretz Kalau di Wameha Saya dipanggil Theo Theo kok dimana ini Kenapa tidak datang Jadi harus ada Tes ini Jadi yang datang itu Mereka tes langsung Dari pusat Dan itu di SMA Negeri Satu Wameha Oh alumnus SMA Negeri juga Itu saya satu semester Di sana Setelah juara satu Terus saya pindah Jadi waktu itu Saya terlambat sekali Datang Dan itu tesnya Sudah berlangsung Selama satu jam Dan puji Tuhan Masih diizinkan masuk Setelah masuk Disitulah Saya mulai lulus Tenggat nasional Langsung pindah ke Makassar Dan durasi waktu Yang ditentukan Saya juga bisa selesai Lebih awal Dan pergi ke New Zealand Auckland New Zealand Lanjut College Itu SMA di sana Dan puji Tuhan Banyak sekali Saya dapat Penghargaan waktu Di luar Iya betul Dan itu awalnya Berawal dari Rasa Kurang percaya diri saya Jadi saya merasa bahwa Saya tidak bisa Jadi saya menaruh Limitation Ataupun Batasan-batasan Dan pada saat itu Saya termotivasi juga Sama teman-teman saya Yang berasal dari luar Mereka mengatakan Kita tidak bisa berkembang Ketika kita berada Dalam satu circle Kita harus pergi ke luar Berbaur Dan disitu saya juga Mulai mengubah Secara pandang saya Secara pikir saya Dan disitu puji Tuhan Mulailah Bisa juara ini Juara itu Hingga Terakhir pada saat terus Mendapatkan Diligent award Aggregate award Itu untuk nilai Terbaik juga Satu mata pelajaran Dan itu terbaik kedua Seluruh Internasional student Habis itu Kita puji Tuhan Dapat kesempatan lagi Pindah ke Aussie Untuk yang lebih Foundation study Di Sydney Australia Setelah itu Setelah saya foundation Saya tidak lanjut ke Uni Karena saya berpikir Saya harus kembali Karena walaupun Saya punya banyak ilmu Tapi saya tidak Mengaplikasikannya Kepada orang-orang saya Kepada kita punya Tanah tercinta Sama saja Di tahun 2017 Saya kembali lagi Ke Papua Dan memulai Satu Institut kecil saya Dinamakan House English Course Itu untuk Anak-anak Papua Yang ingin belajar Tapi mungkin Pada saat itu Terhambat oleh dana Jadi saya boleh membuka Bukanya atau dimana Itu di Furia Kota Raja Tapi sekarang sudah berhenti Karena saya cukup sibuk sekarang Nah Setelah itu Baru puji Tuhan Tuhan mempercayakan saya Duta baca Duta bahasa Hingga tingkat Nasional Duta bahasa Tingkat Nasional Indonesia Dan sekarang Boleh menjadi Duta Pariwisata juga Untuk Kota JEMU Wow Tepu tangan dong Tepu tangan dong Ini penghargaan yang sangat banyak sekali bro Ketika Perlu dapat penghargaan Ketika dapat kepercayaan dari semua Orang-orang Ini kan Jujur Kalau saya ini bangga sekali Lihat bro punya jam terbang Di usia yang muda Usianya sekarang berapa? Dua-tiga Dua-tiga Bapak lupa lagi Dua-tiga Sangat mudah sekali guys Jadi Bro Grits ini Ketika Dapat penghargaan begitu Hal apa yang bro Dapatkan dari Kegiatan-kegiatan yang bro Ikuti terus Yang membuat Termotivasikan Tadi bro Grits bilang Orang selalu pandang hitungan Apa-apa Tentera bisa Berarti itu yang bikin Bapak leloncatan Bro sampai Dapat penghargaan Ikut kegiatan-kegiatan Dari Dari 2009 Kalau tidak salah Ya 2009 Ikut kegiatan Sampai 2019 2022 Wah luar biasa sekali Saya pikir Dan itu Tung juga bisa ya Pada intinya Dan ini ada Buku lagi Ini bro ada bikin Ada buku lagi Itu Buku itu Kenapa Apa Ini ada judulnya Bro ada bikin tentang apa Ini buku Saya lihat ini Ada dua ya Ada empat sekarang Oh ada empat Wow luar biasa Coba cerita dulu Buku Kenapa Jadi Kembali lagi Pada tahun 2015 Maksud 2016 Sebelum saya selesai Foundation Study Di Australia Saya membuat laporan lab Laporan lab Kini ya Dan itu dosen saya Mengatakan You have a potential But not in this field More to the literature Artinya Saya punya potensi Tapi potensi yang lebih besar Itu kepada Literatur Terhadap penulisan Dan itu memang bakal terpendam Dan sejak saat itu Saya pindah ke Papua Dan saya mulai Belajar Bukan belajar Saya mulai Bergabung kepada komunitas literasi Jadi sejak tahun 2017 Saya sudah bergerak juga Di bidang literasi Dan hingga kini Ada beberapa buku yang saya tulis Empat buku yang saya tulis Dan dua penelitian tingkat nasional Terkena dengan bahasa suku ugula Karena kita orang tua Bisa dicari Tulis saja wali lo Nanti yang muncul Nama saya dan Bapak Desaya Kepala-bapak Kepala Bapak Peda Dia juga punya penelitian Yang menulis tingkat nasional Luar biasa Warga wali lo baru dua orang Yang muncul tingkat nasional Luar biasa Jadi seperti itu Jadi untuk buku pertama itu Tentang cinta Dan juga puisi Itu yang popularis manis Saya cetak sekitar 500 Dan habis dalam dua hari 500 buku 200 teman Dua hari Amazing men Yang beli siapa? Wanita-wanita Banyak Jadi Banyak berjanda bro Pertama Buku kedua itu Terkait dengan suara dari Papua Nah ini yang menginspirasi saya adalah Saya melihat bahwa Kita anak Papua ini Sangat-sangat pintar Tapi kita tidak memiliki wadah Untuk menempatkan Kita punya hasil karya Jadi saya bekerja sama Dengan BEM Universitas Centroasi Dan khususnya FKIP Dengan saya punya kakak Nixon Hesegem Hari itu kita bumpukan teman-teman Yang Papua asli Dan kita melakukan pelatihan Saya melakukan pelatihan Bagaimana cara menulis Prosa, puisi, dan sebagainya Mereka menuliskan Setelah itu saya bukukan Hasil mereka Yang betul-betul lulus seleksi Itu buku kedua Luar biasa Itu terkait dengan Cinta Akar Kepahitan Jadi kebanyakan buku saya Keterlaluan untuk orang dewasa ya Soal cinta Wow Padahal masih muda Dan terakhir Buku yang baru saja terbit Akhir tahun kemarin itu Buku khusus untuk anak-anak Buku yang berjudul Hana Silbah Itu buku bergambar Literasi bergambar Untuk anak-anak berusia Satu hingga Lapan tahun Jadi untuk kita turun lapangan Bisa membantu Anak-anak perkembangan literasi Juga seperti itu Wow Luar biasa Ini kan background pendidikan ini Kebanyakan di luar negeri semuanya Luar biasa Amazing men Ini kan 2021 Itu selesai di luar juga ya Benar Itu di Undone business days Wow Amazing Bagaimana tantangannya disana Dan perbedaan pendidikan di Indonesia Disana bagaimana Mungkin karena saya sudah lama Bahkan sebelum saya sekolah ke luar negeri Berapa kali sendiri Oh luar biasa Jadi sudah terbiasa Jadi pada saat SMA Terus masuk kuliah Dan sampai sekarang Walaupun kemarin saya selesai di Unchen Saya juga mengambil kuliah jarak jauh di London Jadi saya lulus dengan dua sarjana sekaligus Pada saat ini Wow Amazing men Jadi setelah dari Unchen We sudah Selama tiga hari kemudian We sudah juga yang di London Jadi dua sekaligus Jadi untuk sekarang Ada tiga jelar saya Dua dari luar negeri Jadi satu dari Indonesia Memang 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 Bikin saya terinspirasi sekali bro Ini Terus apa nih Ada berapa kampus lagi nih Bro punya Penghargaan-penghargaan Terus apa bro punya Ini apa Saya pikir Ketika bro di luar negeri Itu Pernah so Kultur Kultur Sempat Pada saat itu Itu di saat-saat apa ya bro Pada saat pertama kali datang Dan tidak seperti sekarang Dulu Google Maps Itu masih agak cukup susah Dan itu saya harus Explore the city by myself Jalan-jalan ke kota sendiri Hapal-hapal jalan Itu agak Membuat saya cukup Shock Ada jalannya lebih besar Mungkin Lebih banyak Rute-rutenya Ada banyak bus Yang harus kita ambil Dan itu cukup Ya itu Saya rasa cuma itu saja Untuk saya Wah luar biasa ya Ada perbedaan kehidupan Di sana dan di sini Enggak Perbedaannya banyak Saya lebih suka Dari segi Kedisiplinan Karena kita di Indonesia Biasanya kita bilang Datang jam 5 Mereka datangnya Nanti jam 6 Jam 7 Jam karet Bekas sudah datang luar Kalau di luar negeri Bahkan sebelum jam 5 Kita bisa tepat waktu Jadi ada yang namanya On time dan in time On time itu tepat waktu In time Mereka datang Bahkan sebelum jam yang ditentukan Jadi saya lebih suka begitu Karena dari kecil Orang tua saya selalu mengajarkan Bahwa kita harus memiliki integritas Kalau kita bilang A harus A B harus B Dan kalau kita Jadi orang itu Kita harus tepat waktu Karena kita dinilai Dari kita punya ketepatan waktu Ketepatan berbicara Jangan kita bicara Sekarang A Besok tiba-tiba Kita bikinnya B Itu tidak akan baik Sama orang Jadi itu juga Salah satu kunci Kenapa Puji Tuhan sampai sekarang Saya banyak dipercayakan Jawab untuk ini Untuk itu Karena kita bisa menjaga Kepercayaan orang Kita bisa memberikan Sifat disiplin Dan juga integritas yang paling penting Wah luar biasa ya Kalau kita mau dipercaya Orang kita harus pegang Apa yang Kita katakan Komitmen Dan memilih komitmen Luar biasa Jadi Buat teman-teman muda Yang Saya umuran Yang ganteng Di samping saya Ini komitmen Komitmen Pacaran juga komitmen Ini komitmen pacaran Terus bahaya Istri marah ini Istri Ya saya punya istri guys Jadi Terus Ini Saya lihat Pro ini Kan Apa ya Ketika Pro ada di Situasi yang berbeda Dan sampai ada di Dapat penghargaan Banyak sekali ini Sekitar berapa Ini ada Hal 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 apa yang membuat Gritty itu Terus Mencoba dengan Beberapa yang macam Apa cara Terus sampai Adik Ada di Posisi sekarang Oke Ini bagus sekali Jadi ada Mungkin beberapa Teman-teman tahu Pendeta Joel Austin Pendeta yang sangat Men inspirasi Dan Saya penggemar Pendeta ini Jadi saya selalu Membaca bukunya Dan kemarin dalam Bukunya Saya mengutip Seperti ini Dia mengatakan Jangan Terima Yang baik-baik Saja Kita harus Mau yang terbaik Karena Kita Ciptaan terbaik Daripada Tuhan Melengkapi kita Dengan sesuatu Dalam arti Kita Punya hidup Itu Tuhan Sudah design Kita Dili Tuhan Kita ada Di sini Karena Bimbingan Tuhan 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 Mau yang terbaik Daripada diri kita Jadi kalau Kita hidup Mediocore Biasa-biasa Saja Ini bukanlah Kandang Tuhan Karena Seperti firman Tuhan Bila kita Ditanami Satu talenta Dua talenta Tiga talenta Dan dimana Talenta-talenta ini Harus kita kembangkan Dan dipertanggungjawabkan Kepada Tuhan Jadi kalau kita Memiliki sesuatu Tapi kita tidak Menggunakannya Untuk kebaikan diri kita Dan juga orang lain Tentunya Maka Sia-sia lah Hidup kita Jadi Kita harus membantu Orang di luar sana Jadi sebagai Penggiat literasi Kami turun Ke kampung-kampung Seperti yang ada di kabupaten Walaupun di luar kabupaten Kami memberikan edukasi Kepada anak-anak Memberikan sumbangan Dan itu pun terkadang Walaupun kami tidak ada uang Kami patungan Seperti itu Wow Tanpa dukungan orang Tanpa dukungan Jadi itu pada awal Berapa banyak? Sebelum saya menjadi duta Itu saya mengeluarkan Uang dari kantong saya sendiri Untuk turun lapangan Tapi kita tidak perlu Mengirim itu Pada saat Puji Tuhan Tuhan mempercayakan Jadi duta baca Duta bahasa Ada Bagai mendorong Dinas yang luar biasa Sehingga kami dapat Lebih lagi menjangkau Orang-orang lain Wow luar biasa Apapun yang kita punya Kita harus gunakan Semaksimal mungkin Untuk pemuliaan Tuhan Dan juga membantu Ini anak muda cool sekali guys Jadi Saya pikir Saya tidak bisa bicara banyak Ini Saya gugup langsung Jadi Kalian anak muda Bapak harus Belajar banyak Dengan Saudara ganting Yang di samping ini Di usia yang sangat muda Dia sudah punya pengalaman Yang sangat luar biasa Pastinya bahasa Inggrisnya Juga luar biasa Saya tidak Fasih bahasa Inggris Saya masih Bahasa Nayak Bahasa Lani Jadi Gritza Terus Di saat literasi Itu berapa banyak teman-teman Yang kalian jalan Kalau literasi tergantung Kalau kita bergerak sendiri Cuma mereka yang memiliki hati yang ingin Yang berlapangan Tapi kalau kita bergerak Berdasarkan dinas Ataupun Instansi yang mengenangi kami Itu banyak Pasti ada ininya Kalau macam Lahir dari Motivasi sendiri Lahir dari hati itu kan Memang Tidak semua orang ya Butuh komitmen juga Untuk komitmen Panggilan Basal kita belum Panggilan Eh BDW Umumun Joel Osten Suka Joel Osten Benar Saya suka dengar Kode banyak Tapi saya tidak mengerti Banyak bukunya dalam bahasa Indonesia Iya betul Saya Tebal Tebal Luar biasa Dan Ini S1 nya di Uncern Selesai 2021 Kemarin Luar biasa Luar biasa Terus Lihat-lihat Saya pernah Menyiar Ritiveri Benar Jadi sebelumnya Saya coba Saya terinspirasi Dari dulu Memang saya memiliki Kemampuan untuk berbicara Karena selain bisa Sembilan bahasa Saya juga Pasti berbicara Di depan umum Jadi pada saat itu Saya diundang Tahun berapa Saya lupa ke RRI Pro 2 Sama-sama menyiar Dan disitu Saya mulai terinspirasi Sepertinya Saya bisa lebih Dan hari itu Puji Tuhan Saya dengan Almarhum Bapak saya Kita diundang Oh Bapak Almarhum Iya Saya yang terus berluka Hormat saya Jadi kemarin Pas kasus Ada kasus Kekacauan diduga Bapak diundang Karena Bapak Ketua FKUB Dan juga Bapak Pendeta Yang menemani Jayi Wijaya Pada saat itu Bapak namanya siapa? Pendeta Esmond Walilo Aduh Sayang Hormat Kita orang gaming Jadi pada saat itu Bapak diundang Ke TVRI Dan pada saat itu Saya ikut temani Setelah itu Ketemu salah satu Staff disitu Dan ketemu bosnya Langsung Bosnya tanya Kamu bikin apa? Saya bilang temani Bapak saya Bapak yang mana? Ditunjuk Saya tunjuk bapak saya Setelah itu ditanya Kamu ini kayaknya Pintar bicara Mau coba jadi presenter Saya bilang Mau sekali Ditawarkan? Ditawarkan Wow really Itu saya langsung Ikut tes Itu tesnya Tidak sampai 5 menit Jadi saya dikasih Satu topik Dibilang Oke Kita akan bicara Soal kesehatan Gretz kamu tolong Bawa soal katarak Jadi saya masuk Langsung saya duduk Bersama Kepala penyiaran Dikatakan Gretz ayo Silahkan mulai Waktu kamu segini Oke saya langsung mulai Selamat siang pemirsa Kembali lagi bersama saya Gretz Walilo Dan kali ini Kita bersama-sama Akan membahas Terkait katarak Dan dampaknya terhadap Mata Ataupun penglihatan Seseorang Oh my god Setelah itu langsung Bapaknya bilang Sudah stop Sebentar sore datang Langsung saya Pilih acara Dengan Bapak Alusius Giyaya Yang hari itu Notabene nya Belum melakukan Kepala Dinas Sementara Untuk kesehatan Wah luar biasa Respek Dan puji Tuhan Sekarang sudah 2 tahun Saya meng-update di TVRI TVRI? Ya TVRI Papua Oh my god Untuk presenter Jadi untuk berita Untuk program non-berita Juga kayak dialog Kesehatan Lagu Sampai sekarang? Sampai sekarang masih Berarti ada 2 pekerjaan Mengajar Dan juga presenter Oh my god Cool man Luar biasa Jadi guys Kalau teman-teman Pengen belajar Bagaimana Proses yang kawan Dia lewati Saya lebih senang Panggil kawan Karena enjoy Ngopi dulu Ngopi dulu Ngopi dulu Ngopi dulu Ngopi nya habis Ngopi nya habis Jadi ini satu hal yang luar biasa Saya pikir You spesial Untuk generasimu Karena banyak hal yang Buat ini bisa jadi Berapa bab buku Tapi You sudah bikin buku Saya bisa dapat bukunya Bukunya untuk sekarang Semua sold out Sudah terjual Semua Dan setiap buku yang saya buat Selalu saya selipkan Bahasa Hubulai Bahasa Wemina Kenapa? Karena Di tengah perubahan zaman Terjadinya Dekitansi budaya Betul Bahasa semakin hilang Kalau kakak tidak percaya Coba kakak ketemu Anak-anak Wemina Yang lahir Di Ipura Mereka tidak bisa Bahasa Setuju Saya setuju Dan kebetulan Salah satu murid saya Dia dari Wemina Dan saya Langsung berbicara Yang berbicara Bahasa Wemina Hat anata awan Kau sudah gak? Belum Dia bilang Tidak mengerti Tidak mengerti Dan disitu Saya melihat Bahwa Ini perlu Jadi kita harus Merekam jejak bahasa Jadi setiap kali Buku yang saya terbitkan Di bagian akhir Selalu ada bagian Bahasa Wemina Kalau boleh Gretz bikin kamus lagi lah Iya Dalam proses Jadi untuk buku ke-7 Atau buku ke-8 Karena untuk Bahasa daerah Itu agak susah Untuk kamusnya Dan untuk Cultural Processingnya Itu agak susah Jadi mungkin Tidak butuh Satu dua tahun Mungkin lebih sedikit Karena kalau kita salah juga Kedepannya akan salah Untuk generasi Seterusnya Setuju Wah Smart boy Bahasa Lani Dia bilang Smart boy Saya Salut sekali Gretz You smart boy From West Papua From Papua West Papua itu kan Papua Barat Kalau Papua itu kan Provinsi Papua Dan saya lihat Di saat tulis buku itu Ada hal-hal apa Yang bikin Gretz rasa susah Tulis-tulis buku Kalau saya Nulis itu Jadi saya menulis itu Jadi begini Kita ada namanya Self healing Dan juga Writing for healing Jadi menulis itu kesembuhan Jadi pada saat saya menulis buku pertama saya Saya putus dengan orang yang saya sangat kasihi Kita sudah bertahun-tahun bersama-sama Dan tidak mau serius Tapi tiba-tiba putus tengah jalan Jadi ini bukunya Jadi untuk buku pertama itu betul-betul Curahan hati makanya habis cepat Seperti itu Oh my god Jadi kalau saya menulis itu Bukan saya duduk satu tempat Tidak Jadi saya lebih suka jalan kemana Saya melihat sesuatu Saya merasakan sesuatu Karena sesuatu yang kita tulis dengan perasaan Itu akan lebih kena ke orang Dan setiap kali saya tulis buku Selalu orang yang baca bilang Wah ini kok Relatable ya Saya juga merasakan hal seperti itu Karena Apa yang kita lihat Kita tulis Itu membuat perasaan orang juga Putar-putar Diaduk-aduk seperti ini Oh diaduk-aduk seperti Coca-Cola Jadi nyampele dagu Oke guys Dan Dalam kesempatan podcast ini Kita podcast di Front One Hotel ya Ini didukung dari teman-teman Dari Front One juga Beri kasih kita kesempatan Untuk podcast ini Satu hal yang luar biasa ya Dan terima kasih buat manajemen Yang telah menyuspor kami Dan Setidaknya kasih kami Kesempatan untuk podcast disini Dan terima kasih juga Ane Ganteng sudah mau cerita-cerita Saya pikir Anak-anak muda Papua harus seperti bro semua Karena Sorry ya Buat teman-teman yang lagi nonton Buat teman-teman Indonesia yang lain ya Dari luar Papua Memandang pengurang Papua ini Banyak negatifnya Jadi Terima kasih Sudah bikin Papua Punya nama Tetap Ya bahasa 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 mainnya Dan bilang Hano 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 Gitu ya Jadi Terima kasih Saya bilang terima kasih Terima kasih Karena ini spesial Saya baru Bisa baru wawancara bro Karena ini Kesempatan yang sangat luar biasa Saya pikir Dan Bro itu bikin Anak muda ini sedikit bikin saya bingung Karena dengan kemerhasilannya Dan bro Sampai hari ini kan bro kerja dua ya Kenapa bro Masih senang kerja di TVRI Dan bahkan ada Ada kerja lagi sebagai guru Karena seperti tadi saya bilang Kalau kita punya talent di satu tempat Kita harus benar-benar Maksimalkan talenta itu Jadi dari dulu Sejak saya pindah tahun 2017 Di Papua Kembali ke Jaipura Tepatnya Saya sudah mengajar Dan disitu saya mengajar Dari TKS Di SMP Sempat saya juga mengajar Toklo Untuk para dosen Dan kemarin saya ditawarkan Untuk mengejar di universitas juga Tapi untuk Sarjana magister Untuk magisternya Sedang dalam proses Jadi Cukup Complicated Makanya saya lebih memutuskan Daripada saya di SMA Saya lebih memilih untuk di SD Mengapa? Karena itu lebih fleksibel Dan itu pun saya dapat Membagi waktu Jadi dari mengajar Saya masih ada waktu lagi Untuk siaran Mengapa siaran tetap? Karena Siaran itu Kayak Patient saya sejak dulu Tapi Ini juga Saya memiliki tanggung jawab di tempat lain Jadi Daripada saya meninggalkan salah satu Mengapa saya tidak ambil keduanya Seperti itu Wah luar biasa Jadi waktu siarannya malam Atau pagi Jadi kita Inilah pentingnya Self management Dan time management Mengatur diri Mengatur waktu Jadi Paginya saya bisa ke kantor Untuk mengajar Pulang dari kantor Saya masih ada waktu Pergi jalan-jalan Ataupun Pacaran Kalau tidak pacaran Saya juga buka les Jadi biasanya ada yang minta les Dan puji Tuhan Sejak saya pindah Sampai sekarang Saya tidak pernah cari pekerjaan Dan pekerjaan yang selalu jadi saya Luar biasa Luar biasa Memang itu Itu Wajar Nah jadi Jadi kayak Les juga ini Saya sudah stop sebenarnya Tahun ini saya tidak mau buka les Tapi puji Tuhan Tuhan masih percayakan Dan saya tidak bisa tolak berkat Betulnya Saya tetap lanjutkan les Jadi habis mengajar Di sekolah Ataupun di kantor Saya balik mengajar di rumah Kalau tidak mengajar di rumah Paling jalan tak putar Maksudnya refreshing Kalau kerja terus Pusing Dan malamnya paling siaran Kalau mendapat jadwal Seperti itu Wow Amazing man Saya juga memang dulu punya Mimpi Tapi Ya Karena Mimpi memang Untuk jadi penyiar Seperti begitu Tapi Lebih bagus saya pikir Buka channel youtube sendiri Akhirnya saya tanya-tanya Podcast Podcast ya Begitu Ini kan Kalau Menurut saya Grits Representasinya Anak muda Papua ya Saya pikir Teman-teman muda Yang sedang nonton Kita Kalau mau Dari pembicaraan Yang saya lihat ini Grits Orangnya Disiplin Orangnya Komitmen ya Jadi itu Satu hal yang Sangat luar biasa sekali Dan you make Anak-anak muda Yang nonton ini Terinspirasi Wow 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 Jadi kalian yang nonton Kalian juga bisa Seperti Kawan ganting Yang ada di samping Kiri saya Dan buat kalian-kalian Yang sedang Mau Kenalan Sudah Waktunya Enggak kenalan lagi Belajar dulu Katanya Jadikan contoh Dan sejak saya pindah Saya ketemu banyak Sekalian orang-orang hebat Antaranya Salah satunya Kakak Irma Penyiar RRI Yang kakak wawancara juga Oh iya Saya kenal beliau Dan beliau juga Memotivasi kami Terus untuk Bekerja sama dengan RRI Pada saat itu Dari duta-duta Dan disitu kami Belajar banyak hal Daripada beliau Dan itu kita harus Punya pabrik Kita harus punya figure Yang dapat kita Jadikan contoh Yang kedua ada Ibu umum Dari balai bahasa Profesi Papua Dan Ibu Zikri Ketua Sekolah Menulis Papua Mereka adalah Dua perempuan Yang sangat luar biasa Menulis banyak buku Dan juga penelitian Sehingga saya pun Memotivasi saya Untuk menulis sendiri Jadi kita harus Benar-benar bertemu Kita harus Apa ya Exposure Jadi kita harus Mengexpose diri kita Membuat diri kita Bertemu dengan banyak orang Atau kepada Seseorang yang Benar-benar dapat Membantu kita Karena dengan kita Punya komunitas yang baik Orang-orang yang berada Di kita juga support Itu dapat menjadi Batu loncatan Buat kita Jadi seperti Firman Tuhan bilang Kalau kita bergaul Dengan tukang parfum Kita akan menjadi wangi Kalau kita berkumpul Yang pencomoh Kita akan menjadi pencomoh Seperti ini I like it Jadi kita jadi Hot-pot Eh Benar-benar ngomong Hobimu apa sih Sehobi apa Suka main bola Atau apa Hobi Baca buku Berenang Berenang Riffling Nanti kita jalan-jalan Riffling Sama-sama Berkini naik ke bulan Terus Di masa-masa Pernah mengalami Drop gak Pada saat Begitu Pekerjaan Misalkan Hari ini kan Harus menyiar Terus Mengajar Pula Jadi begini Kita semua orang beragama Dan kalau di agama saya Kita kristian Khususnya Kita selalu diingatkan Bahwa lakukanlah Segala sesuatu Bukan untuk manusia Tapi seolah-olah Kita melakukannya Untuk Tuhan Jadi dia masih penuh hati Jadi ketika kita Melakukan sesuatu Dengan hati yang betul-betul Suka cita Seburuk apapun Situasinya Tidak akan pernah kita jatuh Yang pertama Yang kedua Miliknya motivasi Karena seperti ini Kita setiap orang Punya mimpi masing-masing Kita punya jalan Masing-masing Jadi ada sesuatu Yang harus menjadi Landasan Untuk kita dapat Terus bekerja Atau dapat kita Terus bergerak Kalau saya punya landasan Saya harus menjadi Pribadi yang lebih baik Saya punya keluarga Yang harus serba Gak kan masih banyak orang Yang dapat saya bantu Seperti itu Kalau dibilang down Mungkin akhir-akhir ini Sejak Al-Mahrum meninggal Pada bulan Oktober Bapak saya Karena kebetulan Bapak saya merupakan Sosok yang luar biasa Beliau bisa banyak Bahasa seperti saya Beliau orang yang sangat pintar Luar biasa Dikenal banyak orang Dari Papua Sampai ke tingkat nasional Bahkan beliau sudah ketemu Presiden berulang-ulang kali Karena beliau bermitra juga Dengan ini Dan pada saat beliau meninggal Jujur Itu pada saat itu Saya sudah Saya sampai tidak masuk ke gereja Loh kak kan Satu bulan Karena saya merasa Sangat terpuruk pada saat itu Karena Sudah lama Beliau mengembalakan Dari Arsok 6 Kentu Gresi Pindah lagi ke Wamenas Kentu Gresi Benar Gini di atas Istri kan orangnya Jadi kita punya gereja Sudah ada 5 pos P.E Yang sudah jadi jemaat Sudah punya gereja besar Bapak merintis semua Hingga sekarang Kita orang kini Jadi kita pelan-pelan Biarannya dari pos P.E Jadi gereja Dari gereja Jadi jemaat Dan sekarang Bapak sudah Pasal Bapak pergi Situasi semua berubah Jadi agak stres juga Tapi puji Tuhan Mama sangat kuat Mama juga Sekarang jadi Dilantik jadi gembala Menggantikan Bapak Wah luar biasa Mama orang pendatang Tapi punya hati Betul-betul orang Bapak Mama tidak pernah Mau tinggalkan jemaat Dan kita dari Kecil ya Mungkin karena kita Kalo di gembala Kita selalu diajari Untuk selalu memberi Kepada orang Jadi Mama Betul-betul punya hati Seperti itu Dan saya selalu Walaupun pada saat Bapak meninggal Itu banyak sekali Tantangan yang kami hadapi Secara pribadi Dan saya juga Cukup stres Karena beliau merupakan Sosok yang sangat Kami bangga kan Tapi puji Tuhan Tuhan kuatkan Sampai sekarang Dan ya Walaupun kemarin Sempat terkurung Sekarang Tuhan Sudah kembalikan Satu persatu Kami sudah jalan lagi Terurus Selama Tuhan Tetap bangkit Dan maju Karena Apa yang Bapak buat Akan turun Ke fridge Semua Saya pikir Karena Orang pernah bilang Begini Apa Buah pohon Yang tidak jauh Dari pohonnya Itu kan Bahasa itu saya yakin Dan Hikmat-hikmat baik Yang ada dari Bapak Itu akan Frid sudah Ya Gambarannya sudah ada Dan waktunya Tuhan Mungkin Tuhan panggil Tapi Bapak sedang bertepetangan Bersorak-surak Dengan melayakan Di sorak Karena dia sudah Melakukan Pelayanan yang Sangat luar biasa Dan saya Terut berduka cinta Juga Buat Kehilangan Orang tua tercinta Saya juga Terut Merasakan Waktu itu Kejadiannya Pas mau Meresmikan gereja Bukan Bukan Bapak Bapak Sakit itu Pada saat Pulang perjalanan Dinas dari Jakarta Itu Bapak sampai ke Jebura Sudah mulai Aneh-aneh sedikit Terus pada saat Di Wamena Pandangan sudah Mulai kabur Sistem Kekebalan tubuh Mulai turun Pada saat diperiksa Didiagnosis katanya Ada stroke Tapi pada saat disini Ternyata bukan stroke Tapi ada Sedikit Kayak semacam Kanker Dan itu harus Diterapi Sudah agak Stadio makir Jadi agak susah juga Terus semangat ya Fritz Saya percaya Pasti Tuhan Akan tolong keluarga Dan Fritz juga Masa depan Masih panjang Dan jangan putus asa Pasti Tuhan Berpihak pada Fritz juga Teman-teman Dan Pemeriksa yang Nonton ini Ini pemuda Yang sangat Brilian Sekali Saya percaya Tuhan sudah Merencanakan hal Yang besar Di depan Mata Dan Terus maju Saya bukan pendeta Tapi saya Terharu sekali bro Terharu lihat Pro punya jenjang Pro punya Karya-karya Saya terinspirasi sekali Good luck Dan bahasa kiri saya Bagus sekali Luar biasa Saya Dalam proses Belajar Tapi saya Kenapa saya belajar Karena belajar Tidak membatasi Waktunya Jadi seperti gitu ya Suka Hari ini kan Banyak Anak-anak muda ya Berharap Handphone ini Jadi buku Padahal kan ini kan Terakhir cukup ya Menurut Fritz Gritz ya Gritz Gritz Hal Apa Untuk meningkatkan Minat baca Kepada anak-anak muda Mungkin Gritz punya Tips Begitu Mau berbagi ke teman-teman Yang sedang nonton Kita berkonten Oke Mungkin Kakak minta maaf Izin untuk meluruskan sedikit Jadi Sekarang kita Di tengah Industri 4.0 Dan akan menjadi 5.0 5.0 Dan tidak dapat dipungkiri Akselerasi Ataupun Percepatan Daripada teknologi Dan bidang industri ini Sangat Masif Ataupun terbesaran Dan Kita ada Namanya Generasi Boomer Ada generasi Z Generasi Y Dan sebagainya Atau Lebih gaulnya Anak-anak milenial Anak-anak milenial Dan khususnya Kayak kita yang Khususnya sekarang Ataupun di bawah kami Dari awal Kami sudah Terekspos Dengan namanya Teknologi Dan itu adalah Sesuatu yang Tidak dapat dilepaskan Bahkan orang tua pun Ada beberapa yang Seperti itu Tapi Teknologi itu Layaknya pedang bermata Dua Itu dapat menusuk kita Atau dapat menusuk Orang lain Dalam arti Musuh kita Kita dapat Menggunakan Gadget Yang membantu Untuk perkembangan Diri kita Dan kapasitas Saya pun belajar Bahasa Jepang dulu Di Wamena Pakai gadget Dan sekarang Saya sudah bisa Bahasa Jepang Dan ini merupakan Salah satu terobosan Karena Tidak semua Aplikasi Di HP itu baik Hanya satu dua Saja yang dapat Membantu kita Jadi ada beberapa Hal yang dapat Kita switch off Atau kita tidak Gunakan pada saat Kita memegang HP Dan kita benar-benar Menggunakan waktunya Untuk belajar Siapa bilang Baca buku di HP Tidak efektif Efektif kok Baca buku di HP Ataupun baca buku cetak Ataupun buku yang dicetak Sama saja Yang membedakannya adalah Pada saat kita membaca Buku yang dicetak Kita memiliki 100% konsentrasi Kepada buku itu Tapi ketika kita membaca Di gadget Ada notifikasi masuk Itu yang penderita bilang Baca alkitab Di HP Sedikit-sedikit Baca chat Kasih tinggal alkitab Buka chat Seperti itu Jadi seperti itu Efektif sebenarnya Untuk belajar dari gadget Ataupun internet Dan lebih efektif lagi Apabila kita dapat Manage ourselves Kita harus dapat Mengontrol diri Pada saat kita belajar Kita pastikan Kita tidak boleh diganggu Ataupun hal seperti itu Walaupun kita belajar Terus kita masih Membuka aplikasi Atau membuka hal lain Tidak akan dapat kita fokus 100% Jadi dari Yang dicetak Ataupun online Sama saja Sama saja Itu tergantung Daripada kita Pribadi Kita dapat mengawal Informasi itu sendiri Setuju Setuju bro Wow Luar biasa sekali ya Dan Saya Terinspirasi sekali Dengan adik Ganting Pro Ganting Wow Jadi Kita Mau melakukan hal yang besar Kita harus intinya Itu ya Konsisten Terus Komitmen Kerja keras Disiplin Terus Jangan mudah menyerah Terus mencoba Terus mencoba Terus mencoba Sampai akhirnya Ada sampai puncak sekarang ya Itu satu hal yang luar biasa Dan Pemeriksa yang sedang nonton Teman-teman yang sedang nonton Kalian juga bisa ya Seperti Semua bisa Great Terus Sa Ko Sako Orang Papua bilang Suka Bahasanya singkat-singkat Sako Jadi Tidaknya itu bukan bahasa Dari saya Paku ya Itu Melayu Papua Melayu Papua ya Luar biasa ya Mungkin Kita ompo Cerita-cerita Mungkin Disitu dulu Kayak Oke Sampai jumpa lagi Pro Gits Dan Nanti Kita jumpa di Diskusi lain lagi ya Terima kasih Tuhan berkati Sayang Hormat Thank you for having me Hormat Terima kasih Sub indo by broth3rmax